Mantap! Creamy, legit, dan aromanya harum, Sobat! Hai, Sobat Simple semuanya! Terima kasih banyak sudah datang ke YouTube channel kita Indonesian Simple, Masak Simple, dan Ebat! Sobat, sebentar lagi nih, sudah masuk ke hari kemenangan biar nanti buka puasa ataupun hari lebaran yang makin meriah, kita bakalan bikin takjil atau makanan penutup nih, yang berasal dari Thailand! Wah, kapung kap! Ini ada resep yang khas banget dari mereka, yaitu singkong, yang nantinya bakalan dimasak dengan gula, sampai empuk, baru nanti diseramkan dengan kuah santan gurihnya. Legit banget, Sobat! Resep ini, Sobat, aku yakin pasti kalian bakalan happy deh, karena masak singkong nggak gitu-gitu aja. Nanti aku bakalan kasih tau juga tipsnya, supaya memilih singkong yang bagus untuk dimasak. Ya, jadi langsung aja kita buat nih, Singkong Thailand, ala Indonesian Simple. Let's start cooking! Sobat, kita akan mulai memasak singkongnya. Kita akan merembusnya dengan air sebanyak 1,5 liter air ya, Sobat ya. Kita didikan dulu airnya ini, dan sekarang saya mau kasih tau nih tips supaya memilih singkong yang bagus untuk diolah ya, Sobat ya. Di depan saya sudah ada beberapa singkong. Dan ini aku mau kasih tau kalian tips yang pertama untuk mendapatkan singkong yang bagus untuk dimasak. Kalian bisa lihat nih, ada dua singkong yang aku pegang di sini. Pastikan kedua ujung dari singkongnya ini berbentuk seperti ini ya, bukan yang pecah seperti ini. Dan yang kedua, singkong yang empuk itu yang mudah untuk dipatahkan. Ini kan besar, jadi aku akan kasih lihat ya. Aku potong. Nah, kalian bisa lihat kan? Ini putihnya itu putih susu. Ini yang kita inginkan. Nah, ini kulit airnya, Sobat. Yang bagus itu warnanya kemerahan seperti ini ya. Sobat, ini aku mau merebus singkong yang sudah aku bersihkan kulitnya. Aku pakai di sini 750 gram singkong ya. Dan Sobat, potongnya jangan terlalu kecil ya. Nanti yang ada hancur. Kita masukkan ketika airnya sudah mendidih. Sobat, biar singkongnya bisa meresap-rasap manis, tambahkan di sini gula pasir ya. Sebanyak 100 gram gula pasir. Dan biar rasanya seimbang, ada rasa gurihnya juga, manisnya. Saya tambahkan di sini 1 sendok teh garam. Sobat, kita rebus sampai singkongnya itu empuk. Dan nantinya ada lapisan gula yang menyelimuti singkongnya. Mau masak singkong ini kurang lebih bisa sampai 1 jam ya. Sobat, kita bisa lihat di sini kalau singkongnya itu sudah mau matang. Nah, airnya ini masih tersisa. Kita mau sampai airnya juga nanti dia tuh bakalan mengental ya. Sobat, ini sebentar lagi. Sudah mau kental ya. Ini aku sisihkan dulu. Lalu gunakan apinya yang kecil kalau sudah mau mengental gulanya ya. Sekarang aku sambil siapin untuk bikin saus santannya. Kita ambil pancinya. Lalu kita siapkan di sini. Ini santannya santan kental sebanyak 500 ml ya. Nah, ini mau aku kentalkan dengan menambahkan di sini tepung tapioca sebanyak 1 sendok teh ya sobat ya. Kita tambahkan garam agar terasa gurih sebanyak setengah sendok teh. Nah, sobat sekarang kita tambahkan di sini daun pandan sebanyak 2 lembar ya. Lalu kita nyalakan apinya. Kita aduk rata ya sobat ya. Sobat, ini kuah santannya juga sudah mendidih dan mengental. Kita matikan apinya ya. Nah, ini kental yang kita inginkan. Dan kalian juga bisa lihat singkongnya juga sudah matang sempurna. Dan kalian bisa lihat sisa airnya sudah sisa sedikit. Sobat, ini kita matikan apinya. Dan aku mau kasih lihat ke sobat kalau teksturnya sudah empuk. Nah, tuh. Kalau sudah matang warnanya juga sudah tidak putih susu lagi ya. Dan ini sudah nyerap semua gulanya. Nah, ini kita siap plating sobat. Disesuaikan aja ya platingnya. Kalau aku sukanya santannya itu ada di bawahnya. Hmm, singkongnya juga sudah dalam keadaan dingin. Bisa kita plating ya. Kita taruh di atasnya. Sobat, ini gulanya juga kita ambil ya. Yang sudah mengental, kita siramkan di atas singkongnya. Sobat, sini. Aku mau kasih lihat kalian teksturnya nih. Ini bagian dalamnya dan juga kelezatan kuahnya sobat. Hmm, tuh. Kuahnya kental. Dibanjur seperti ini sih. Enak banget sobat. Ini bisa disajikan hangat ataupun dingin ya. Sekarang aku mau kasih lihat kalian bagian dalamnya. Lihat, sudah mudah banget dipotongnya. Kebayangkan rasa manisnya berkumpul jadi satu. Lalu ada rasa gurih dan legit dari gulanya. Mantap! Creamy, legit, dan aromanya harum sobat. Nah, buat sobat simpel yang pengen cari ide resep lainnya. Kalian bisa langsung kepoin YouTube channel kita. Di videonya ini sudah banyak banget kumpulan resep yang bisa kalian kepoin. Scroll sedikit dari kebawah sini ya. Dan resep lengkapnya juga ada di deskripsi box. Buat teman-teman yang baru aja hadir, jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya. Indonesian Simple. Saya Chef Martin Praja. Undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di next video. Pastinya hanya di YouTube channel ini. Indonesian Simple. Masak simple. Selamat menikmati! Bye! Selamat menikmati! Selamat menikmati!